kita akan lihat lebih jelasnya ya teman-teman ini bisa terlihat nah ini dia teman-teman ini sudah pecah tunas ini bisa terlihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube channel petani kreatif oke hari ini saya akan berbagi 3 cara trik rahasia bagaimana kita sambung pucuk durian anti gagal teman-teman baik itu di polybag ataupun di lahan langsung nah buat kalian yang penasaran silahkan ikuti video ini sampai akhir ya agar nantinya teman-teman juga tidak gagal paham namun sebelum lanjut buat teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini langsung saja untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini tak kenal maka tak sayang ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman oke seperti apa trik rahasia yang akan saya berikan hari ini ikuti terus videonya sampai akhir oke teman-teman semua jadi hari ini saya akan kembali berbagi tiga trik rahasia ya untuk melakukan sambung pucuk durian di lahan langsung ataupun di polybag teman-teman nah ini kebetulan kita melakukan sambung pucuk di lahan langsung teman-teman nah dengan tiga cara ini alhamdulillah ya saya bisa berhasil sambung pucuk durian hanya dalam waktu satu minggu itu bisa pecah tunas teman-teman karena ini bagian yang sangat penting yang harus kita ketahui ketika melakukan penyambungan pada tanaman durian ya jadi sekuat apapun kita mencoba jika belum tahu trik-trik yang harus kita lakukan atau yang akan seperti yang akan saya berikan hari ini akan percuma teman-teman oke jadi bagian yang pertama kita lanjut untuk melakukan pemotongan durian yang akan kita sambung nah ini kita potong ya nah seperti ini jadi kita ambil di bagian yang agak mulus ya untuk pohonnya supaya nanti hasilnya lebih bagus ini kita fokuskan lagi nah seperti ini nah ini teman-teman jadi langsung saja kita akan kupas untuk kulit luarnya ini kita kupas ya karena pohonnya sudah lumayan besar usia juga sudah lumayan tua ya jadi kita hanya akan mengupas kulit luarnya teman-teman kita kupas seperti ini nah seperti ini oke jadi trik rahasia yang akan saya berikan ini hanya ada tiga cara ya teman-teman jadi untuk bagian yang pertama yaitu teman-teman wajib memperhatikan untuk penyayatan pada interest-nya teman-teman nah oke jadi langsung kita potong untuk daunnya ini kita menggunakan durian musangking teman-teman nah ini nah jadi untuk penyayatan ya usahakan sayatan interest itu bisa benar-benar lurus dan merata teman-teman agar nantinya lebih mudah untuk menyatu dengan sedling yang kita lakukan penyambungan jadi usahakan jangan sampai ada lengkungan ataupun sayatannya sampai miring teman-teman jadi usahakan harus rata nah seperti ini bisa terlihat ini rata ya nah seperti ini nah ini untuk jadi bagian yang pertama yaitu harus memperhatikan sayatan interest jangan sampai ada lengkungan ataupun tidak merata ini untuk lancip kita sayatannya adalah lancipnya atau runcingnya tombak seperti ini teman-teman nah nah itu untuk cara yang pertama jadi kita harus memperhatikan untuk sayatan interest harus bisa lurus dan benar-benar merata supaya nanti lebih cepat untuk menyatu proses penyatuan interest dengan sedling nah itu untuk cara yang pertama ya jadi untuk cara yang kedua posisi penempelan interest teman-teman jadi ini kupasannya agak lumayan besar ya jadi kita sesuaikan besar sayatan interest dengan kupasan kulit sedling nah ini nah untuk posisinya usahakan kulit luar interest dengan kulit luar sedling harus ketemu karena yang membuatnya cepat menyatu itu adalah kulitnya bukan tulangnya teman-teman ini bisa terlihat ini posisi penempelan interestnya harus agak sedikit di samping kita harus menemukan apa namanya kulit interest dengan kulit sedling harus menyatu seperti ini ya nah harus bertemu ya nah karena yang membuatnya cepat berhasil itu adalah kulitnya bukan tulangnya teman-teman nah itu untuk cara yang kedua nah kita lanjut untuk melakukan pengikatan dulu ya sebelum kita lanjut untuk cara yang ketiga oke ini kita ikat untuk pengikatan seperti biasa kita ikat dari bawah ke atas nah seperti ini nah teman-teman wajib perhatikan jadi kita lanjut untuk cara yang ketiga cara yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah posisi pengikatan pada interest dan sedlingnya usahakan kita buat rongga supaya nanti air bisa keluar dari plastik pengikatan jangan sampai dia menabung karena itu akan cepat menimbulkan jamur teman-temanku semua nah ini kita sisakan seperti ini tidak kita ikat semuanya jadi agar nanti ada rongga supaya air bisa keluar dari plastik pengikatan sehingga dia tidak menabung karena itu akan mempercepat timbulnya jamur jika airnya tidak bisa keluar dari plastik pengikatan teman-teman nah seperti ini nah itu adalah untuk cara yang ketiga nah mungkin akan saya tambah lagi satu lagi jadi untuk waktu pembukaan sungkup ya jadi usahakan kita membuka sungkup karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kapan kita akan membuka sungkup nah untuk penyungkupan usahakan kita buka nanti setelah calon mata tunas ini sudah pecah ya teman-teman usahakan kita buka kalau belum pecah tunas usahakan jangan dibuka dulu ya supaya nanti tidak gagal teman-teman nah itulah beberapa cara yang saya bagikan supaya nanti teman-teman tidak gagal lagi dalam melakukan penyambungan tanaman durian entah itu di polibek ataupun di lahan langsung teman-teman nah itu tiga cara paling penting ya yang harus kita perhatikan nah oke jadi mungkin itu saja ya kita lanjut untuk melakukan penyungkupan jadi untuk bagian yang pertama teman-teman harus memperhatikan sayatan entres jangan sampai melengkung ataupun miring ya harus benar-benar merata itu untuk cara yang pertama cara yang kedua yaitu posisi penempelan entres dengan sedling jadi harus kulit luar entres dengan kulit luar sedling harus bertemu itu untuk cara yang kedua cara yang ketiganya untuk pengikatan ya misalkan jangan kita ikat semuanya kita sisakan untuk kupasan kulit sedlingnya seperti ini ini tidak kita ikat semuanya bisa terlihat supaya nanti ada rongga agar air bisa cepat keluar tidak menabung dalam plastik pengikatan ataupun lubang yang sudah kita buat pada pengupasan kulit sedling sehingga nanti tidak menimbulkan jamur karena akan sangat rawan sekali dengan jamur untuk tanaman durian ya nah itu untuk cara yang ketiga dan saya tambah lagi satu yakni waktu pembukaan sungkup jadi usahakan untuk membuka sungkup kita tunggu sampai calon mata tunas pecah ya barulah kita akan membuka sungkup supaya nanti itu tidak gagal oke kita ikat ini kita bisa menunggu waktu satu minggu ya jika waktu di waktu satu minggu entres ini masih berwarna hijau maka itu kemungkinan besar akan berhasil teman-teman kita hanya akan menunggu dia pecah tunas nah seperti ini misalkan bisa tetap kembung untuk plastiknya seperti ini supaya nanti embun atau air yang ada dalam plastik penyungkupan tidak mengikuti entres sehingga nanti tidak menimbulkan jamur oke ini dia jadinya teman-teman nah seperti ini oke segitu saja terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa juga untuk terus mendukung dengan cara like dan subscribe di bawah video ini terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua jadi kita akan membuka hasil sambung pucuk yang sudah kita lakukan dan ini berusia satu minggu teman-teman alhamdulillah ya bisa dilihat dari luar ini sudah pecah tunas oke untuk lebih jelasnya kita buka saja untuk penyungkupannya kita akan lihat lebih jelasnya ya teman-teman ini bisa terlihat nah ini dia teman-teman ini sudah pecah tunas ini bisa terlihat oke ini ini alhamdulillah ya hanya usia satu minggu dan bisa berhasil seperti ini oke mantap selamat menikmati